Mas Christopher, kalau misalnya sekarang ini kan kondisinya pandemi nih, bisnis harus pintar-pintar cari peluang. Mas Christopher sendiri kita tahu punya banyak sekali lini bisnis. Bagaimana cara mengelola bisnis yang begitu banyak di masa pandemi seperti sekarang ini dan supaya bisa tetap jalan gitu dan cuan tentunya? Oke, oke. Jadi ini mungkin saya lakukan sebelum pandemi pun sudah saya lakukan. Jadi di setiap ini bisnis kita memang kita ada timnya masing-masing. Jadi untuk divisi otomotif kita ada tim sendiri, untuk divisi kuliner kita ada tim sendiri, dan untuk divisi pariwisata dan alkes kita ada tim sendiri. Dan di situ kita juga punya masing-masing punya manager-manager atau punya kepala divisi yang mengandalkan masing-masing divisi itu. Nah cuman khusus untuk selama pandemi, apa yang kita lakukan selama pandemi supaya kita bisa tetap survive, yang pertama adalah hanya ada satu poin sih, kita lebih fokus ke online dan media sosial mas. Jadi semuanya kita saat ini kita banyak sekali fokus ke online. Mulai dari Instagram, mulai dari TikTok, mulai dari Youtube, mulai dari semuanya lah. Semua media online, website pun kita rapi lagi. Lalu kita banyak belajar ke iklan melalui media sosial, Instagram ads. Dan semuanya kita, kalau di FNB kita banyak fokus gimana caranya, supaya rumah makan kita bisa banyak dilihat dan bisa keluar di page atas atau page satu di GoFood dan GrabFood. Jadi itu semua. Jadi segala sesuatu yang tentang online kita fokusin sekarang selama di masa pandemi. Karena kita, kalau kita mau, kan banyak ya sekarang zaman dulu banyak orang jual-jual bakso lah. Betul. Saya nggak bisa, online susah, pakai media sosial, susah, saya nggak bisa, pakai GoFood, aduh susah. Tapi kalau kita mau susah terus, ya pasti nggak laku bakso yang sekarang. Karena offline sudah ditinggalkan dan kita mau dine-in pun juga sekarang terbatas sekali. Mau nggak mau sekarang online. Dan akhirnya orang yang dulunya tidak mau masuk ke industri online, tidak mau masuk ke digital, mau nggak mau sekarang masuk. Terpaksa masuk. Nah ini yang harus kita pelajari, gimana caranya supaya kita lebih ekspert lagi di digital atau di online. Jadi digital marketing tuh benar-benar harus dipelajari nih ya ketika masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Karena memang semuanya itu dilakukan, trafficnya semua ada di online saat ini. Sehingga mau nggak mau kita harus pelajari apa seluk-beluk yang ada di dunia maya ini. Semua platform ya mas ya? Semua platform media sosial di rambah? Semua platform. Bahkan TikTok pun kita masuk ini sekarang. TikTok pun masuk. Karena memang banyak banget sekarang orang user di TikTok ya.